Assalamualaikum, hai semua selamat datang kembali di channel resep maknyus kali ini aku mau buat kue tradisional bahan dasarnya dari beras ketan ada yang tau ini kue apa? nah buat yang penasaran gimana cara buatnya silahkan tonton videonya hingga akhir jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu nyalakan notifikasinya juga supaya tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru yang sudah subscribe terima kasih langkah pertama masukkan 500 ml air putih ke dalam wajan kemudian masukkan 600 gram beras ketan nah untuk beras ketannya ini sebelumnya sudah aku rendam selama kurang lebih 2 jam dan kemudian dicuci bersih ya ini kita bikin aron beras ketannya untuk memasak gunakan api sedang sesekali kita aduk-aduk supaya tidak mudah gosong bagian bawahnya oke ini kita masak sampai airnya menyusut nah ini untuk airnya sudah mulai mendidih kalau sudah mulai mendidih seperti ini kita aduk-aduk aja terus ya supaya tidak mudah gosong kalau airnya sudah menyusut langsung aja matikan api kompornya dan akan aku diamkan sebentar sampai aronnya ini tanak karena sebelumnya aku sudah siapkan kukusan ini kukusannya sudah panas kemudian kukus aron beras ketan tadi yang sudah kita buat ya setelah aronnya sudah dimasukkan semua ke dalam panci kemudian ini akan aku kukus selama kurang lebih 20 menit menggunakan api sedang setelah 20 menit kemudian ini untuk ketannya sudah matang langsung aja aku matikan api kompornya dan ini sudah matang ya sudah empuk kemudian akan aku angkat langkah selanjutnya masukkan 300 ml santan kental ke dalam wajan ini aku pakai santan kara 2 bungkus ya yang aku tambahin menggunakan sedikit air lalu masukkan 100 ml jus daun pandan 1 sendok teh garam halus 300 gram gula pasir kalau gak suka manis boleh dikurangi gula pasirnya 1.4 sendok teh vanila untuk vanilanya boleh di skip ya dan secukupnya berisa pandan kalau gak ada berisa pandan bisa kalian ganti pakai warna makanan warna hijau kemudian ini kita aduk sampai semuanya kecampur rata setelah kecampur rata kemudian langsung aja nyalakan api kompornya ini kita masak santannya sampai mendidih dan airnya menyusut ya sampai nanti air santannya ini jadi agak mengental kalau air gula dan santannya sudah mulai menyusut ini sudah agak mengental kemudian masukkan ketan yang sudah kita kukus sebelumnya untuk masukkan ketannya harus dalam keadaan santan dan gulanya sudah mulai mengental ya teman-teman nah kalau sudah dimasukkan semua ini kita aduk-aduk sampai air gulanya ini meresap ke dalam ketan aduk-aduk aja terus sampai kecampur rata dan kita masak kembali sampai air gulanya benar-benar menyusut dan kering oke kita aduk aja seperti ini supaya tidak mudah gosong ya nah ini setelah air gula dan santannya sudah menyusut untuk tekstur kuenya ini juga sudah tanak kalau sudah mengering seperti ini kemudian langsung aja matikan api kompornya dan angkat kemudian siapkan loyang yang sudah dilapisi daun pisang untuk daun pisang diatasnya diolesin pakai sedikit minyak ya supaya nanti saat kue wajiknya dikeluarkan tidak lengket oke langsung aja ini kita masukkan kuenya ke dalam loyang untuk ukuran loyangnya disini aku menggunakan diameter 18 cm sambil dimasukkan ini ditekan-tekan ya supaya padat untuk tekstur wajiknya ini benar-benar lembut tidak ada yang keras sama sekali empuk banget ya nah kita padatkan supaya rata selesai dipadatkan dan permukaannya juga sudah rata kemudian diatasnya kita tutup menggunakan daun pisang kita tutup rapat dan selanjutnya ditunggu sampai kue wajiknya ini dingin setelah kue wajiknya sudah dingin kemudian buka tutup daun pisangnya dan kita keluarkan dari dalam loyang untuk pinggir-pinggirannya ini aku sisir dulu menggunakan spatula supaya nanti mudah pas waktu dikeluarkan lalu ini kita keluarkan dari dalam loyang dan ini dia hasilnya kemudian langsung aja ini akan aku potong-potong untuk memotongnya sesuai selera ya nah ini aku potong dulu bagian tengah kemudian untuk sisi kanan dan sisi kirinya aku potong menjadi dua bagian lagi seperti ini ini teksturnya benar-benar lembut ya teman-teman tidak ada keras-kerasnya sama sekali karena ini dimasak sudah tanak jadi insya Allah tahan beberapa hari tapi teksturnya tetap empuk nah ini kita potong lagi nah untuk satu resep ini aku potong menjadi 16 bagian nah ini dia setelah kue wajik selesai dipotong-potong untuk teksturnya ini lembut banget langsung aja kita cobain bismillahirrohmanirrohim mantep banget teksturnya benar-benar empuk lembut yuk langsung aja dicoba sendiri di rumah karena cara buatnya sangat mudah ya ini gampang banget anti gagal dan sekian dulu tutorial dari aku semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir sampai ketemu di video yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati